Kasus Verdi Sambo belum usai, kini mantan Kadif Propam terseret kasus pencurian dan TPPU. Setelah difonis pidana mati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Verdi Sambo kini terseret kasus pencurian dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Terseretnya mantan Kadif Propam itu setelah orang tua Brigadir Yosua yakni Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat. Pelaporan itu didampingi tim penasihat hukumnya, Kamarudin Simanjuntak. Mereka melaporkan kubu Verdi Sambo itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023, lalu. Mereka melaporkan hilangnya sejumlah barang dan uang senilai 200 juta rupiah dari ATM Brigadir Yosua. Hilangnya barang milik Brigadir Yosua dan uang yang ada dalam rekeningnya ini diketahui dari fakta persidangan yang menunjukkan rentetan peristiwa pembunuhan berencana di Duren III dari keterangan para saksi. Selain uang, ada pula laptop dan handphone yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dengan adanya laporan tersebut, penyidik pun diharapkan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus baru yang menyeret mantan Kadif Propam Polri itu. Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak pun menyampaikan bahwa jam tangan Brigadir Yosua pun turut hilang. Kita proses karena belum ada pertobatan, kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya, kata Kamarudin, dalam tayangan Kompas TV yang dikutip Tribun News, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Begitu pula dua handphone milik anak dari kliennya itu yang masih belum dikembalikan. Selain itu, terdapat laptop dan buku tabungan dari beberapa bank pelat merah maupun swasta. Kemudian handphonenya juga dua unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya ditambah dengan rekening-rekeningnya, dua rekening dari Bank BNI sampai dengan Rabu, sore ini belum ditemukan atau dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA, jelas Kamarudin. Selain itu, hilang pula pin emas yang diberikan oleh petinggi Polri. Satu lagi pin emas pemberian pimpinan. Nyah, pin emas itu juga belum dikembalikan, papar Kamarudin. Kamarudin pun menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah memperingatkan kubu Ferdi Sambo untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Peringatan itu telah disampaikan sejak beberapa bulan lalu, namun menurutnya tidak ada itikat baik dari mereka untuk mengembalikan barang tersebut kepada kliennya, yakni orang tua Brigadir Joshua. Kami sudah mewarning mereka selama delapan bulan, tetapi tidak ada itikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya Samuel Huta Barat atau Rosti, Siman Juntak, Pungkas Kamarudin.